Beringati hari anti korupsi Salah satu masalah terbesar di republik ini adalah soal integritas Integritas adalah salah satu hulu masalah di republik kita Gejala yang nampak di masyarakat adalah korupsi Tapi hulu problemnya ada pada integritas yang rendah Dan kami di dalam ikhtiar untuk memajukan Jakarta Membahagiakan warganya Salah satu komponen terpenting yang kami ingin bawa untuk mengubah Jakarta Adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari praktek korupsi Ihtiar ini artinya menghadirkan integritas di Jakarta Dan ini bukan sekedar membereskan urusan-urusan korupsi yang kecil-kecil Karena korupsi ini skalanya dari mulai yang paling kecil sampai yang skala raksaksa Ini terjadi Hari ini di seluruh Indonesia kita menengok kembali Perjalanan gerakan anti korupsi Di hari anti korupsi ini kita teguhkan kembali Niat kita, kita teguhkan kembali langkah kita Untuk benar-benar membebaskan Indonesia Dan dalam konteks ini membebaskan Pilekada dan Jakarta dari segala macam praktek korupsi Komitmen kita diwujudkan nomor pertama Dengan kita melaporkan semua pengeluaran korup pengeluaran kampanye kita Sebagai bagian dari pertanggung jawaban calon gubernur Salon wakil gubernur kepada warga Jakarta Kami siap transparan Kami siap terbuka Kesiapan itu bukan nanti kalau sudah terpilih Kesiapan itu mulai dari sekarang Alhamdulillah kita sudah laporkan Kita buka Dan kita ingin menunjukkan pada semua Jakarta di bawah kepemimpinan Anis Sandi Adalah Jakarta yang transparan Jakarta yang terbuka Komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi ini Bukan komitmen lisan Tapi ini komitmen aksi Komitmen dalam langkah Karena itu Masih sekalian Bersama kita Juga hadir Mas Bambang Hujayanto Nanti akan berdiskusi lebih jauh Bersama kita juga nanti Akan hadir Mas Adnan Pandu Praja Mereka-mereka adalah orang-orang yang pernah berada di dalam Institusi ujung tombak pemberantasan korupsi Mereka melihat dari dekat Segala macam praktek korupsi yang ada Dan kami bukan saja kami bangga bahwa mereka bersama-sama kita Tapi kami ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat Jakarta bahwa keseriusan dalam memberantas korupsi luar dalam bukan kosmetik bukan sekedar etalase tapi luar dalam Apa yang perlu sekalian kami ingin sampaikan Saya pribadi melihat memberantas korupsi ini satu dengan kita transparan Yang kedua Mengapa membereskan korupsi ini penting Menghadirkan integritas ini penting Bangsa Indonesia ingin sejahtera Maka Uang rakyat Kegiatan perekonomian harus bebas dari praktek korupsi Karena kegiatan koruptif ini Membuat Banyak sekali hal yang seharusnya bisa dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik Korupsi Membuat kegiatan perekonomian menjadi lambat Korupsi membuat kegiatan pemerintahan menjadi tidak optimal Dan manfaat untuk rakyat banyak menjadi jauh lebih rendah Karena itu Korupsi Adalah penghabat peningkatan kesejahteraan Itu sebabnya mengapa kita yang memerangi korupsi Itu sebabnya kita ingin membereskan integritas Dan integritas Adalah kata kunci untuk peradaban manusia hari ini dan masa depan Peradaban manusia hari ini dan masa depan Kata kuncinya adalah integritas Anda mau cari partner Bisnis Maka Bukunya harus bisa dipertanggungjawabkan Kalau bukunya tidak bisa ditanggungjawabkan Tidak ada yang mau jadi partner bisnis Mau cari investor Tidak ada yang mau investasi Kalau bukunya tidak bisa ditanggungjawabkan Kepercayaan Akan hadir jika disitu ada integritas Ini yang menjadi kunci Karena itu sekalian komitmen kami Insya Allah sudah jalan lama Saya merasa Saya merasa makin yakin bahwa membangun integritas itu adalah lewat pendidikan Dididik untuk berintegritas Dididik Lalu dibiasakan Sehingga dia menjadi kebiasaan Kalau sudah jadi kebiasaan Maka dia akan menjadi karakter Kalau sudah jadi karakter Maka dia menjadi budaya Jadi budaya berintegritas itu mulainya dari mana? Dididik Dibiasakan Jadi kebiasaan Lalu jadi karakter Habis darah jadi budaya Jadi kalau kita menginginkan budaya bersih di Jakarta Maka didiklah Semuanya untuk bersih Kami akan memastikan Pendidikan di Jakarta Bukan saja berkualitas Bukan saja gratis Bukan saja pintas Tapi pendidikan yang mengutamakan Pendidikan integritas Di anak-anak kita di Jakarta Ketika saya memimpin Universitas Paramadina Paramadina menjadi universitas pertama Bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia Yang menjadikan mata kuliah Anti korupsi Sebagai mata kuliah wajib Untuk seluruh mahasiswa Wajib Ini sudah dikerjakan tahun 2008 Wajib itu artinya Jurusannya desain grafik pun Harus mengambil mata kuliah anti korupsi Mengapa? Karena kita ingin memotong Suplai potensi koruptor Dimana suplainya? Ya di pendidikan Ya potong disitu Yang kedua Ini sekalian Kami sudah lakukan Komitmen ini dikerjakan kemarin Ketika di Kementerian Menterian Menterian Kebudayaan Bukan saja laporan keuangannya Dibereskan WTP Serapannya 94% Tapi pertama kali kita membuat di dalam sejarah Indonesia dan mungkin dunia Indeks integritas Sekolah tidak lagi dimilai sekedar lewat hasil nilai angkanya Tapi nilai kejujuran Karena kejujuran itu yang Indonesia sedang mengalami defisit kekurangan Jadi indeks integritas dipangun Sekolah-sekolah mendadak di nilai bukan dari angka akademiknya saja Tapi juga dari angka kejujuran Artinya bagi sekalian Artinya kita komit Dan kami bersama Bang Sandi Bang Sandi ini memulai usaha dari kecil sampai besar Partner-partnernya besar Mungkinkah Mungkinkah Usaha menjadi besar jika tidak ada integritas Mungkinkah usaha menjadi besar jika tidak ada kepercayaan Nah mungkin Di era seperti sekarang ini Kunci untuk bisa mendapatkan investasi Kunci untuk bisa mendapatkan partner Adalah ada integritas Ada kompetensi Dan ada kinerja Dengan itu Maka muncul prestasi Kami berdua Insya Allah Akan sangat komit Untuk menjadikan Jakarta Sebagai contoh Dalam membangun integritas Di Indonesia kita Oin berikutnya Membangun integritas ini Membutuhkan Kerja sistem Saya ingin garis bawahi Jangan menganggap Mendereskan korupsi itu Sekedar membentak-bentak Dan sekedar Memastikan Korupsi kecil-kecil Itu hilang Tidak Yang harus dibereskan sistem Sistem Dan artinya apa Kalau sistem Kalau sistem itu artinya Dibangun Sebuah sistem Yang transparan Kami akan membuat Agar APBD Jakarta Transparan Diketahui oleh publik Dan bisa diakses Kapan saja Sehingga seluruh anggaran di Jakarta Diketahui oleh warga Transparansi Nomor satu Yang kedua Kita akan memberikan ruang Untuk partisipasi Membangun Sebuah sistem Yang berintegritas Membutuhkan Partisipasi publik Publik diberikan kesempatan Untuk melakukan Partisipasi Yang ketiga Kami Akan Menceritakan Praktek-praktek baik Kami berharap Lebih banyak lagi Warga Indonesia Yang menceritakan Praktek baik Dalam Memerangi korupsi Kita ini seringkali Kalau ada Kejahatan korupsi Diceritakan Berulang-ulang Tapi kalau ada Praktek baik Memerangi korupsi Tidak diceritakan Berulang-ulang Jadi kita malah Justru gak dengar Kasus-kasus orang Orang baik-baik ini Banyak sekali Saya menemukan Sebuah kasus Waktu itu di Kementerian Ini contoh kasus Tapi ini Ini contoh Bagaimana Integritas itu Ada sebuah aset Piano Piano ini Piano kuno Yang tutsnya Itu terbuat Dari Gadi Bayangkan coba Gadi Anda bisa bayangkan Kalau piano kuno Terbuat dari gadi Ini gak tau Pemerintah belinya Tahun berapa Tapi piano ini Satu ketika Pianonya rusak Jadi dibawa Ketempat Service Service piano Dibawa ke service piano Sampai disana Ada orang Kolektor Atau pemilik piano Yang melihat Dan Terkagum-kagum Ada Ada sebuah piano Dengan Tuts terbuat Dari Gadi Jadi dikatakan Pak Saya ganti Boleh pak Saya ganti Ini yang mengantarkan Bukan Bukan pejabat Eselon Petugas paling bawah Yang gak punya Eselon Dan dia akan Memberikan uang Pada yang bersangkutan 2 miliar Cash Diganti Pianonya Sama persis Cuma yang beda Nomor registrasi Ini aja Karena disitu Kalau piano Selalu ada Nomor Inventari Nanti kalau itu Bisa diatur Di dalam Inventari Nomornya Tahu apa yang Beliau Lakukan Saya gak bisa Pak Diyakinkan Gak mau Kenapa Ya karena Ini bukan Punya saya Jawabannya Sederhana Sekali Karena ini Bukan Punya saya Jadi saya gak bisa Nukar Gak bisa Itu Saya bilang Contoh Bayangkan Kalau dia melakukan Tidak ada Yang gak tahu Datang ke kantor juga Gak akan ada yang merisa Putsnya yang baru Dengan yang Jadinya apa tidak Tapi Orang ini Menunjukkan Bahwa Dia punya Harga diri Karena itu Dia tidak bisa Dibeli Dengan rupiah Dia punya Harga diri Karena itu Dibeli dengan rupiah Kita perlu Mendorong Orang-orang Berintegritas Orang-orang Tahan Dengan Iming-iming Saya datang Ketemu dia Saya lihat Saya denger Terima kasih Saya datang Di kantornya Dan ketika Saya tanya Gak ada Pak kami Memerangi Korusi Pak kami Gak ada Itu semua Dia yang mengatakan Serhana aja Yang bukan Punya saya 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 kan Punya Negara Saya Tidak ada Pikiran rumit Tapi Saya yakin Sekali Kejadian Seperti ini Adalah Contoh Bahwa Indonesia Masih Punya Stok Orang Baik Yang jumlahnya Banyak Sekali Stok Orang Baik Masih Banyak Stok Orang Berintegritas Masih Banyak Stok Orang-orang Yang siap Memerangi Korupsi Masih Banyak Karena Karena Kami Komit Untuk Merapatkan Barisan Orang-orang Yang siap Memberangi Korupsi Orang-orang Yang siap Menjaga Integritas Orang-orang Yang menjaga Harga Dirinya Ini Bersih Bersih Sekalian Yang bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Dan Mari Kita Sama-sama Dorong Dan Kita Berharap Jakarta Kita Menjadi Jakarta Yang Jadi Contoh Bukan Hanya Untuk Indonesia Tapi Diizinkan Jadi Contoh Banyak Tempat Di Dunia Bagaimana Mengubah Dari Sebuah Kondisi Dimana Korupsi Wajar Menjadi Sebuah Kota Yang bersih Dan Bebas Dari Praktek Korupsi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh